Sebuah rumah di desa Sumberjo, kecematan Rembang, Kabupaten Rembang, ludus terbakar di lalap si jago merah. Kencangnya angin yang bertiup membuat api dengan cepat membesar karena material rumah terbuat dari kayu. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada kurban jiwa dalam insiden ini karena pengundi rumah diketahui sedang pergi ke Surabaya. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah diperkirakan merugi ratusan juta rupiah. Ratusan orang mendatangi tempat sosialisasi proyek pembangunan jalan tol Yogyasolo Ruas Melati Kamping yang diadakan di kalurahan Nogotirto Kamping Sleman. Mereka mengaku sebagai ahli waris yang memiliki leluhur yang dimakamkan di pemakaman pelimbing Dusun Salaan Trihanggo Kamping Sleman. Warga Salaan ini keberatan jika jalan tol yang akan dibangun itu menabrak dan akan menggusur kompleks pemakaman dusun. Tanah makam seluas 7.000 meter persegi akan terkena pembebasan tanah. Menanggapi hal ini, musbika Kapanewon Kamping serta anggota tim persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan tol akan mengkaji permasalahan tersebut. Satu reskrim Pewares Sembang berhasil merikus komplotan dukun palsu bergedok pengganda uang. Komplotan ini berhasil menggodol uang miliaran rupiah dari para korbannya. Dari penanggapan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial AA asal Mijen Semarang yang berperan sebagai pelaku utama dan N asal Kaleung Kendal yang berperan membantu pelaku utama. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO. Kapolres Serembang AKBP Dandi Aryo Yustiawan menjelaskan, para tersangka beraksi dengan menggelar ritual khusus untuk menarik uang secara gaib. Kemudian korban diperlihatkan dan diimingi-imingi dengan turpukan uang sebesar Rp600 miliar. Setelah para tersangka meyakinkan para korban untuk mengecek kehasilan uang tersebut, para tersangka kemudian memberikan syarat kepada para korban untuk menyiapkan zakat sebesar 10% dari jumlah uang yang diinginkan. Akibat perbuatannya, pemotan dukun palsu pengganda uang ini terancam di jerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun.